Intro Setiap pasangan pasti menginginkan kehadiran seorang anak. Berkat Karunia Tien, seorang anak terlahir ke atas dunia melalui perantara kedua orang tuanya. Terima kasih telah menonton! Setiap orang mempunyai orang tua. Setiap orang tua memiliki orang tua yang disebut kakek dan nenek. Kakek nenek mempunyai orang tua yang disebut kungco makco. Begitu seterusnya. Setelah mereka tiada, kita menyebutnya sebagai leluhur yang kita anggap sebagai roh suci dan roh terhormat. Dan Tien adalah mahaleluhur umat manusia. Karena hormat akan Tien harus dilengkapi dengan menjunjung atau memuliakan leluhur. Atau Jing Tien Chun Chu. Saat meninggal dunia, Ki sebagai perwujudan adanya roh yang berasal dari Tien, Akan kembali ke haribaan Tien. Jasad atau Pu sebagai perwujudan adanya nyawa yang berasal dari sari pati bumi akan kembali ke bumi. Ling atau Sukma dan Hun atau arwah akan terpisah. Sukma akan menunggu Hun atau arwah yang mengembara untuk menyatu dalam keharibaan Tien. Doa anak berbakti dapat membantu Ling dan Hun bersatu. Sehingga arwah leluhur dapat kembali dalam keharibaan kebajikan Tien beroleh ketentraman dan kedamaian. Sembah yang kepada leluhur dilakukan karena kita terkenang akan budi kasihnya. Terutama saat-saat pergantian musim. Sembah yang mendoakan semoga arwah leluhur beroleh ketenangan dalam keharibaan kebajikan Tien. Taukah adik-adik kapan saat sembah yang leluhur? Satu, Cusi atau sembah yang hari wafat leluhur. Dua, Dien Xiang setiap tanggal 1 dan 15 atau Cui dan Sheu. Tiga, Cheng Ming atau Sadranang setiap tanggal 4 atau 5 April. Empat, Cung Yen atau Cung Yang dilaksanakan setiap tanggal 15 bulan 7 In Li. Lima, Cing Haping atau sembah yang bagi arwah umum atau arwah para sahabat. Dilaksanakan setiap tanggal 29 bulan 7 In Li. Enam, Cusi. Sembah yang penutupan tahun tanggal 29 bulan 12 In Li atau Kung Cheo Li. Didorong rasa cinta kasihnya, seorang anak berbakti selalu terkenang kepada orang tua dan leluhurnya. Bersembah yang memperingatinya sekalipun telah jauh. Sembah yang anak berbakti dipenuhi iman, percaya, satya, hormat sujud. Semua dilakukan dengan ketulusan. Cinta kasihnya tanpa disertai pamrih. Demikianlah bakti seorang anak. Bersembah yang kepada leluhur mengenang buddhikasih yang telah diberikan. Mendoakan agar arwah leluhur beroleh kedamaian dalam keharibaan kebajikan Tien. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.